Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Muhammad Ridho 222 Dari teman Bung Jawa Tengah Indonesia Jangan lupa like dan subscribe Agar sahabat kita ini selalu semangat Dalam membuat tutorial-tutorial yang lebih cocok Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rekan-rekan semuanya Kali ini saya akan membawakan tutorial seputar Windows Langsung kita nyalakan komputer atau laptopnya Video tutorial bagaimana cara memunculkan menu hibernate di Windows 10 Yang kita tahu sendiri bahwa di Windows 10 ini Opsi hibernate-nya hilang Kita akan coba cek Tekan tombol Windows Start window Search window Search box edit Blank Tab Start list Togles art navigation menu User account for user Panah ke bawah Places list Pictures Settings Power Ya ada power Kita berikan enter to power Sleep 1 off 3 Disini ada 3 item Satu sleep Yang kedua Shot down 2 off 3 Shoot down Yang ketiga Restart 3 off 3 Yang ketiga restart Nanti saya akan memunculkan hibernate disini Menu hibernate Jadi nanti akan ada 4 item Sleep Hibernate Restart Dan shoot down Hibernate itu apa? Hidup hibernate itu Tengah-tengah antara Shoot down dan sleep Nah itu saja Yang penjelasan Yang simple dan tingges Kita masuk ke control panel Desktop list Recik lebin 1 off 17 C Control panel Sort shoot 17 off 17 Perikan-perikan kalau belum dibikin di desktop control panelnya Bisa menekan tombol Windows Terus tuliskan control panel Setelah ketemu control panel Kita tekan enter Control panel Search box edit search control panel Blank Setelah control panel terbuka Rekan-rekan bisa tuliskan disini Power option Karena saya males untuk menulis Masih akan panah ke bawah Blank Category button broke Appearance and personalization Yonling Change the period Panah ke bawah 2 atau 3 kali Tulis panah ke kiri 1 kali Backup and restore Windows Terus ke bawah lagi Network and internet link check network Ke bawah lagi Connect to the internet Ke bawah lagi View network Ke bawah lagi Hardware and sound link Adore remove printers and other hardware Change system sounds Play Cdesa automatically Chonserve power Update device drivers And more Di sini hardware and sound Dibatkan enter Devices and printers link view And manage devices Printers and print jobs Setelah terbuka Kita telusir panah ke bawah Dari power option Add a device link Change Windows Auto player link Change default sound link Adjust system power Route change link Chonserve energy Or maximize performance Power option Kita tekan enter Control panel home link Sampai terbuka Control panel home link Di sini kita tekan tab Choose what The power button Is dealing Choose what The power button Is doing Choose close Ini di sini ya Choose what Closing the lead ств登録 Choose what Closing the lead Choose what The power button Is doing Cada itu Setelah power option Kita tekan enter Kita tab Satu kali Sampai ketemu ini Terus di sini Kita tekan enter setelah tekan enter ada change setting di sini tekan enter kembali ada kata unavenable, disini kita tekan tab terbatas klikaohsi pohon, atas batas testament, terbatas selamat dikatas batas testament, terbatas yoga Button, plug it in, combo box, si bernate, colap set. When it close the lid, on battery, combo box, si bernate, colap set. When it close the lid, plug it in, combo box, si bernate, colap set. Turn on fast start to recommended checkbox check. Power option window. This helps RTRPC faster after shoot do. Restart ESM affected. Learn more. Learn more link. Slip checkbox check. Slip checkbox check. Kita di cek slipnya. Power option window. Show in power menu. Di sini, hibernate belum di cek. Kita akan cek di sini menggunakan tombol spasi. Hibernate checkbox kita cek menggunakan tombol spasi. Space check. Oke, setelah kita spasi, ada kata-kata. Kita cek, kita tap lagi. Power option window. Show in power menu. Tap lagi. Lock checkbox check. Tap lagi. Power option window. Show in account picture menu. Save changes button. Save changes. Setelah kita tekan enter. Setelah kita tekan enter. Setelah kita tekan enter, kita sudah berhasil memunculkan menu hibernate di pilihan option power. Kita akan lihat sudah muncul atau belum. Start window. Search window. Search box edit. Blank. Tekan tombol video untuk mengeceknya. List tab satu kali. Start list. Togles art navigation menu. Items colap set activated to show more. Malah ke bawah, cari power. User account places with pictures settings power. Sudah ketung power, kita enter. Ada berapa sekarang? Slip satu of empat. Sekarang sudah ada empat item kan? Hibernate dua of empat. Nah, ini hibernate. Shot down tiga of empat. Sudah. Restart empat of empat. Restart. Itu rekan-rekan ya. Shot down tiga of empat. Sudah. Hibernate dua of empat. Hibernate. Slip satu of empat. Slip. Demikian tutorial singkat video tentang memunculkan hibernate di Windows 10. Jika rekan-rekan belum subscribe, silahkan subscribe. Agar nanti rekan-rekan bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari video. Jika rekan-rekan suka, silahkan like, silahkan komen-komen, silahkan request komentar. Nanti, jika bisa, nanti saya bikinkan tutorialnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.